Dan Ustadz ada satu pertanyaan lagi Ini dari Whatsapp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Ustadz mau bertanya Apa batasan seorang pekerja keras Seperti Kuli dan lain-lain Diperkenankan membatalkan puasa Baik kita pada Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Dalam fikir praktis Buya Disitu kan disebutkan 9 orang yang boleh tidak berpuasa 9 orang yang boleh tidak berpuasa Nah disitu gak termasuk ini Kuli Ya kan pekerja keras gak termasuk Kami perjelas maksudnya begini 9 orang yang tidak boleh berpuasa ini Adalah dari awal mereka memang sudah Diperkenankan untuk tidak berpuasa Seperti misalnya orang musafir Seorang musafir itu dia boleh dari awal Dia memang gak puasa Karena dengan syarat-syaratnya Misalnya marhalah kos Marhalah safartowil Marhalah kosor Kemudian juga keluarnya sebelum Waktu subuh dan seterusnya ya Ibu hamil Menyusui Orang sakit Orang hati Jadi awalnya dia sudah gak ada kewajiban puasa Maka Pekerja keras ini gak termasuk 9 yang ini Karena gak termasuk 9 Maka dia wajib untuk melintaskan niat di malam harinya Dan mulai puasa Ya kan Kecuali kalau misalnya nanti di siang hari dia gak kuat Ini bukan hanya bagi pekerja Siapapun Siapapun dari kita yang misalnya Dalam sebuah keadaan Ternyata siang harinya ini betul-betul sangat capek sekali misalnya Entah karena mungkin Dia sakit di tengah siang Ramadan Atau kenapa Maka dia boleh membatalkan puasanya Karena kan dia dorurot Nanti malah bahaya untuk kesehatan fisiknya dia Termasuk pekerja keras ini Andaikan memang dia itu terasa itu berat Dia boleh membatalkan puasanya Kalau memang berat ya Dan jujur dengan dirinya sendiri Aduh lapar Ya semua lapar Aduh saya haus Semuanya haus Kira-kira bagaimana Kalau kamu gak makan ini bagaimana Kalau kamu gak makan bakal Apakah bakal sakit Ya saya bakal sakit Nanti malah ngedrop Nanti malah diopnama Dan seterusnya Ya sudah batalkan Pilihannya nanti mana Ustaz Antara puasa dan pekerjaan Ya tentu pilihan adalah puasa dong Jadi tinggal minta keringanan Kepada atasan Kepada bos Untuk keringanan Supaya Saya bisa tetap menjalankan Kewajiban ibadah puasa Atau disiasati Kerjaannya bagaimanalah Sekiranya tetap bisa Melaksanakan Puasanya Jadi artinya gak boleh sih Pekerja keras dari malam harinya Sudah niat Oh saya besok punya 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 kerjaan Itu berat Sudahlah dari sekarang Sudah saya gak usah puasa Nanti pagian langsung minum Ya gak boleh begitu Pagi harinya dia sudah puasa dulu Puasa Puasa nanti siang hari Misalnya ngedrop Boleh dia batalkan Beda halnya dengan si musafir Musafir dari awal memang sudah gak wajib puasa Sudah di dapet rukso Jadi pagi harinya boleh makan Bekerja keras gak boleh Pagi hari Malam harinya Ah senan besok Besok punya kerjaan berat Gak usah puasa Pagi harinya dia sarapan dulu Jadi tetap dia wajib puasa dulu Intinya wajib puasa Karena dia bukan termasuk Sembilan orang yang Dibolehkan untuk tidak Berpuasa Jadi gak boleh dia untuk Enggak puasa secara langsung Wajib di malam harinya Melintaskan niat Sebagaimana orang yang wajib Puasa Ya Allah Alhamdulillah Terima kasih